Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita akan belajar matematika yaitu tentang mengubah bentuk pecahan Langsung saja Mengubah berbagai bentuk pecahan Yang pertama, dari pecahan biasa diubah ke pecahan campuran Sebaliknya, dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa Terus, pecahan biasa diubah menjadi desimal Dan juga sebaliknya, dari desimal diubah menjadi pecahan biasa Pecahan biasa nanti diubah menjadi persen Tentunya sebaliknya, dari persen kita ubah menjadi pecahan biasa Saya jelaskan satu persatu dengan contoh soalnya Pecahan biasa menjadi pecahan campuran Kalau kemarin itu, contohnya 2 per 3 Yang satu per 2 itu merupakan pecahan biasa Sedangkan apa pecahan campuran Pecahan campuran yaitu pecahan yang di depannya ada bilangan bulatnya Contoh 2, satu per 2 Jadi di depannya ada bilangan bulatnya Langsung dengan contoh soal Misalkan Ubahlah pecahan biasa berikut 7 per 3 menjadi pecahan campuran Caranya seperti ini 7 per 3 Itu artinya 7 dibagi 3 7 dibagi 3 Kita hitung pembagian susun 7 dibagi 3 3 kali berapa mendekati 7 3 kali 2 Hasilnya 6 Kalau pembagian susun seperti ini Kita kurangi 7 dikurangi 6 1 Perhatikan langkah-langkahnya 2 ini Dari pembagian tadi Itu ditempatkan di depan 2 Terus sisanya Itu ditempatkan di atas Atau pembilang Dan penyebutnya itu Sama Yaitu 3 Jadi Pecahan biasa 7 per 3 Kalau diubah ke pecahan campuran Menjadi 2 1 Per 3 Bisa dipahami ya 2 dari hasil Bagian tadi Mendekati 7 3 kali 2 2 nya taruh sini Selanjutnya Ternyata ada sisa Sisanya itu Dijadikan Pembilang Taruh di atas sini Per 3 nya itu Sama dengan ini Ini Langsung ditempatkan disini Sama Jadi jawabannya 2 1 Per 3 Selanjutnya Sekarang kalau Dibalik Dari Pecahan campuran Diubah ke Pecahan biasa Contohnya Sama ini Gambahnya Misalkan ini 2 1 Per 3 Bagaimana caranya Ternyata ini Lihat Bawahnya ini Penyebutnya 3 Kita kalikan Ke Di sampingnya Di depan itu 3 Kali 2 3 kali 2 Berapa 6 Setelah Dikali Kita jumlahkan Ke Yang atas Ini Ke 1 Setelah 3 kali 2 Itu kan 6 Tambah Tambah Ini Di atasnya 1 Jadi 6 Tambah Itu 7 7 Tidak Tetap Sama kan Dengan yang ini Yang contoh pertama Itu contohnya Kalau dari Pecahan campuran Ke pecahan biasa Kuncinya disini Kalian harus Ingat Langkah-langkahnya Atau caranya Yang bawah Kalikan Dengan Yang di depannya Ini Samping depannya 3 kali 2 Setelah Dikali Hasilnya Berapa Dijumlah Dijumlah Ke Yang di atas 3 kali 2 6 Tambah 1 7 Bawahnya Atau Penyebutnya Sama Jadi Hasilnya 7 Per 3 Bagaimana kalian Paham ya Sekarang Contoh Berikutnya 3 4 Per 5 Caranya Bagaimana Yang bawah Penyebutnya Kalikan Dengan Yang di depan Ini Di samping Jadi 5 kali 3 Berapa 15 Terus Ditambah 4 15 Tambah 4 Jadi 19 Penyebutnya Tetap Sama Kalau Lagi Disini 5 Jadi Saya ulangi 5 Kali 3 15 Ditambah Dengan Pembilangnya Di atas Ini 4 15 Tambah 4 19 Par 5 Penyebutnya Sama Jampangan Ya Sekarang Kalau tadi Dari pecahan biasa Ke pecahan campuran Sekarang Ke Bentuk Pecahan Selanjutnya Desimal Dari pecahan biasa Ke desimal Apa itu desimal Biasanya itu Berkaitan dengan 0 Komanya Desimal Kalau dari pecahan biasa Bagaimana caranya Harus Jadikan Per 10 Bawahnya itu Per 10 Ini Atau Jadikan Per 100 Penyebutnya Per 100 Atau Juga Per 1000 Penyebutnya Itu Ya Jadikan Per 1000 Atau Juga Bisa Per 10 1000 100 1000 Bisa Cuma Ini Kita Akan Pelajar Ini Dulu Dari Tiga Ini Per 10 100 1000 Dan Jangan Bingung Langsung Contoh Soal Biar Kalian Tidak Bingung Sekarang Ada Pecahan Biasa 3 Per 5 Kita Ubah Ke Desimal Bagaimana Caranya Jadi Kan Harus Jadikan Per 10 Ini Bawahnya Apakah Bisa Penyebutnya Ini Dijadikan Per 10 Ayo Bisa Kan Yaitu Kali Berapa Kali 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 2 Jadi 10 Kalau Yang Dibawah Dikali 2 Maka Yang Diatas Juga Kali 2 Terus Sama Jadi Hasilnya 5 Kali 2 Penyebutnya Itu 10 Yang Diatas Membilangnya 3 Kali 2 6 Apakah Ini Selesai Belum Karena Desimal Itu Harus Berbentuk Oma Ini Perhatikan Angka Selanjutnya 6 Per 10 Itu Jadi 0 6 Secara Mudahnya Seperti Ini Kita Perhatikan Ini 6 Dibagi 10 Ini Perhatikan 0 Itu 1 Kalau Pembagian Pergerakan Komah Itu Ke Arah Kiri Karena Ini 0 Nya 1 Maka Pergerakan Komah Ini Ini Cara Cepat 1 Kali Dari Sini 4 1 Kali Dari Sini Awalnya Tidak Ada Komah 4 Sini Jadi Ada Komah Jadi 0 6 Sekarang 1 Per 4 Penyebutnya Harus Jadikan Per 10 Kalau Tidak Bisa Jadikan Per 100 Kalau Tidak Bisa Jadikan Per 1000 Kalau 4 4 Kalikan Berapa Untuk Bisa Jadi 10 Kan Tidak Bisa Maka Kita Melangkah Ke Per 100 Jadikan Per 100 Kali Berapa 4 Untuk Jadi 100 4 Kali 25 Untuk Jadi 100 Kalau Yang Di bawah Kali 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 Maka Yang Di atas Juga Dikali 25 Ini Hasilnya 4 Kali 25 100 Di atas Juga 1 Kali 25 Jadi 25 Belum Selesai Harus Sama Dengan Yang Ini Terus Jadikan Koma Kalau Disini Lanjut Menjadi 0 25 Seperti Tadi Pergerakan Komanya Karena 100 Nolnya Ini Ada 2 Dari Sini Pergerakan Komanya Lihat Perhatikan 1 2 Komanya Ada Di Depannya 2 Jadi Dibatasi Oleh Koma Ini Sudah Perhatikan 1 2 Jadi 0 25 Kalian Harus Perhatikan Pernya Ini Penyebutnya Kalau 100 Nolnya 2 Pergerakan Komanya 2 Kalau 1000 Nolnya 3 Pergerakan Komanya Itu Ini Cara Kepat Kalau 10 Karena Nolnya 1 Pergerakan Komanya Jadi 1 Saya Dimana Perti Ya Sudah Mudah Kalian Paham Lanjut Nih Nol Hukupnya 85 5 Per 1000 Apakah Hasilnya 0 85 Ini Nolnya Berapa Ternyata Salah Perhatikan Per 1000 Nolnya 3 Pergerakan Komanya Kekiri Harus 3 Kali Yang Yang Benar Benar 0 0 0 85 Perhatikan Dari Sini Tidak Ada Komanya Ini Awalnya 85 Karena Per 1000 Nolnya 3 1 2 3 Jadi Bukan 0 85 Yang Benar Adalah 0 0 85 Selanjutnya Sekarang Kalau Desimal Kepecahan Biasa Desimal 0 4 Bagaimana Caranya Jadikan Pecahan Terlebih Dahulu 0 4 Karena Perhatikan Kalau 0 4 Disini Cuma 1 Pergerakan Komanya Ke kanan Ini Berapa Kali 1 Kali Berarti Kalau 1 Penyebutnya Adalah 10 Jadi 4 Per 10 Mudah Kan Apakah Ini Selesai Kita Sederhanakan Dulu Caranya Kemarin Untuk Menyederhanakan Bagaimana Sama-sama Dibagi Ternyata Ini Bisa Sama-sama Dibagi 2 Berarti Di Di atas Dibagi 2 Hasilnya Adalah 10 Dibagi 2 45 4 Dibagi 2 Jadi Pecahan Perubahan Pecahan Ini Dari 0,4 Desimal Ke Pecahan Biasa Menjadi 2 Per 5 Lanjutnya Sekarang Kalau Dari Pecahan Biasa Ke Persen Jadi Kalau Mau Merubah Pecahan Biasa Ke Persen Itu Harus Jadikan Perseratus Persen Misalkan Ada Pecahan 1 Per 4 Jadi Yang Dibawah Penyebutnya Ini Jadikan Perseratus Jadikan Seratus 4 Kali Berapa Itu Bisa Jadi Seratus Bapak Kita Kembagian Bersusun 100 Dibagi 4 4 Kali Berapa Untuk Mendekati 10 Ini Dari Depan Dilihat Ternyata Kali 2 8 Kita Kurangi 10 Kurangi 8 2 2 Tidak Bisa Dibagi 4 Maka Yang Di Atas Ini Kita Turunkan Nol Jadi 20 4 Kali Berapa Sama Dulu 20 4 Kali 5 Hasilnya 20 Tidak Sisa Langsung 0 Berarti 4 Kali Berapa Untuk Jadi 100 Ternyata 4 Kali 25 Kalau Yang Dibawa Kali 25 Yang Di Atas Juga 25 Hasilnya Adalah 25 Per 100 Apakah Selesai Belum Kita Tinggal Mengubah Mengubah Angkanya Ini Kalau Per 100 Tandanya Persen Seperti Ini Ini Adalah Pengganti Dari Perseratus Kalau Ditanya Persen Maka Yang Ditulis Bukan Pertahan Ini 25 Persen Tapi 25 Persen Tanda Persen Ini Selanjutnya Contoh Selanjutnya 2 Per 5 Kali Berapa Untuk Jadi 100 Penyebut Ini Yaitu Ternyata Kali 20 Kalau Penyebut Kali 20 Di Atas Kali 20 Selanjutnya Adalah 40 Perseratus 40 Perseratus Yaitu 40 Persen Jika Ini Hilang Perseratus Menjadi Tanda Persen Selanjutnya Dari Persen Kepecahan Biasa 75 Persen Ini Persen Kalau Diganti Kepecahan Menjadi 75 Perseratus Apakah Sudah Selesai Ini Kita Sederhanakan Kelebih Dahulu 75 Perseratus Sama-sama Dibagi Berapa Untuk Bisa Sederhana Yaitu Dibagi 25 Yang Diatas Dibagi 25 Hasilnya Adalah 100 Dibagi 25 Dapat 4 75 Dibagi 25 Dapat 3 Hasilnya 3 Per 4 Jadi 75 Persen Diubah Jadi Pecahan Biasa Jadi 3 Per 4 Selanjutnya Contoh Selanjutnya Adalah 65 Persen Artinya Tanda Persen Ini Per 100 65 Per 100 Kita Sederhanakan Jadi Dibagi Berapa Dibagi 5 Sama 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 Dibagi 5 Hasilnya Adalah 100 Dibagi 5 Dapat 20 65 Dibagi 5 Dapat 13 Jadi 65 Persen Dibagi Menjadi Pada Biasa Yaitu 13 Per 20 Selanjutnya Mudah Mudah Mudahan Kalian Paham Dengan Perasaan Singkat Dari Bapak Barusan Untuk Bisa Lebih Paham Kalian Banyak Berarti Soal Selanjutnya Yang Akan Bapak Berikan Semoga Lagi Mudah Mudahan Tetap Semangat Belajar Kalian Sehat Selalu Saya Anggiri Wassalamualaikum Wassalamualaikum